Halo, selamat datang kembali di channel Yandiyuki88 Di video sebelumnya sudah saya jelasin mulai dari pendaftaran akun Gojek, pengenalan fitur-fiturnya hingga cara menggunakan GoPay Nah, dalam video ini sekarang saya akan membahas seputar GoPoint Nah, pada video sebelumnya sudah saya ada singgung sedikit tentang GoPoint GoPoint adalah bonus yang akan didapatkan oleh pengguna aplikasi Gojek ketika bertransaksi menggunakan GoPay Nah, perlu digarisbawahi ya ketika bertransaksi menggunakan GoPay Jadi, kalau bertransaksi selain pakai GoPay tidak akan mendapatkan point Sebelumnya juga sudah saya jabarkan keunggulan menggunakan GoPay Jadi, menurut sekarang yang masih belum mulai bertransaksi menggunakan GoPay Saatnya beralih pakai GoPay Karena akan banyak sekali keuntungan yang bisa didapat kalau bertransaksi menggunakan GoPay Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam menu GoPoint ya Ini saya buka Ya, ini dalaman menu yang ada dalam GoPoint Di sini ada angka 7000 lebih Itu adalah 3 point yang sudah tergumpul selama ini Kemudian di sampingnya ada lingkaran merah kecil dengan angka 1 di dalamnya Angka 1 itu maksudnya jumlah token yang saya terima ketika selesai bertransaksi menggunakan GoPay Jadi, tiap kali selesai bertransaksi lewat pembayaran pakai GoPay akan mendapatkan 1 buah token Dan 2 kali transaksi maka akan mendapatkan 2 buah token dan seterusnya Nah, lalu di sampingnya lagi ada pilihan play token Oke, di menu itu nanti kita akan pakai token yang ada ini untuk memperoleh poin Oke, caranya akan saya praktekkan langsung Nah, ini di menu play tokennya Di sini ada swipe Ada tulisan swipe, nah kita cukup gesek Gesek aja nanti otomatis nanti akan secara random Secara acak akan poinnya akan terkeluar Oke, kita coba ya Swipe Dapatkan 56 poin Oke, jadi poinnya sekarang menjadi meningkat jadi 7201 Nah, selanjutnya kalau sudah dapatkan poin Poinnya itu mau dipakai untuk apa? Nah, poinnya di sini kita akan gunakan untuk membeli voucher Nah, untuk vouchernya di sini kita ada banyak sekali pilihan menu yang bisa kita pilih Ada berbagai kategori Ada new deals, travel, gojek liga, dan seterusnya Untuk new deals ini kategori new deals itu berarti Kategori untuk promo terbaru dari gojek Yang dimana kita dapat menukarkan poin kita untuk mendapatkan voucher dari promo terbaru gojek Nah, di sini contohnya Nah, di sini contohnya Kemudian untuk kategori travel berarti kita dapat menukarkan poin yang tadi kita dapatkan untuk dengan voucher yang berhubungan dan traveling Nah, di sini kita bisa menukarkan untuk menukarkan voucher yang ada untuk misalkan Kita mau pesan tiket hotel, kemudian tiket pesawat dan sebagainya Kemudian gojek liga ini kalau yang penggemar bola Nah, di sini kita bisa menukarkan voucher untuk mendapatkan misalkan baju kaos bola Kaos bola di sini Kemudian food and beverage Nah, kita bisa juga menukarkan voucher untuk makanan atau minuman Nah, bisa di sini Nah, di sini ada jumlah poinnya yang diperlukan untuk mendapatkan voucher Nah, kemudian e-commerce E-commerce ini untuk ya Nah, kita lihat sini bisa ada beberapa macam mersennya Lalu elektronik Nah, beberapa elektronik bisa juga menukarkan poin yang kita dapatkan Jadi, untuk mendapatkan misalkan di sini ada handphone Kemudian ada diskon-diskon untuk alat-alat elektronik di sini Kemudian lifestyle Ya, ini untuk yang maudok pendekor rumah Kemudian bermacam pilihan lainnya Kemudian ada heart and beauty di sini untuk yang Kondokkan dengan voucher dan berhubungan kesehatan Atau untuk yang untuk up dan sebagainya Ya, di sini bisa entertainment Entertainment jadi untuk yang hiburan Ya, service Ya, di sini bisa untuk layanan cuci pakaian Asurasi kesehatan dan sebagainya Hobi dan edukasi Education Oke, di sini bisa untuk free access Ruangguru Ruangguru Misalnya aplikasi Ruangguru Yang suka main game online Di sini bisa juga mendapatkan karakter Contohnya di sini bisa dapatkan karakter lubu Di game AOV Ya, di sini juga ada Oke, seterusnya Kemudian ini juga Gojek Ada promo khususnya juga Bisa Free ride Jadi bisa dapat gratis Gratis Pakai layanan Gojek Layanan Gojek Go ride Go car Go food Juga akan ada potongan Diskon dari Go food Ya, oke Sekian aja Tentang kategorinya Kemudian kalau Saya contohkan Misalkan di Di sini Sea of voucher Misalkan di sini Saya mau pilih Minuman ini Di sini kan diperlukan 30 poin Agar bisa mendapatkan Satu buah minuman Di Minuman sting Nah Di sini ada penjelasannya Di overview ini ada penjelasannya Deskripsinya Kemudian Cara memakainya juga ada Dijelaskan Di sini kita cukup Klik Pilih buy Kemudian Otomatis Kita akan mendapatkan Voucher Voucher Maka minuman ini Kemudian Di sini ada Tambahan penjelasannya Lagi Jadi vouchernya Kalau sudah kita Klik buy Maka Voucher itu berlaku Sampai 3 hari Maksimal 3 hari Setelah penukaran Poin Kalau sudah lewat Berarti voucher itu Menjadi hangus Nah Nanti kalau Sudah Nanti kalau Sudah katakan Kita tukarkan Poin Dengan voucher Maka otomatis Vouchernya akan Masuk ke sini Nanti akan ada Voucher yang tadi Kita tukar Nanti kita bisa Pilih Kemudian nanti Kita akan mendapatkan Kode voucher Untuk kode vouchernya Di sini juga Untuk Untuk tiap Tiap Masernya itu Beda-beda Ketentuannya Contohnya Misalkan Vouchernya ini Hanya berlaku Katakan Kode vouchernya Hanya berlaku Satu kali Dari 24 jam Kalau lewat Dari itu Berarti Sudah hangus Sudah Sudah tiap Berlaku Oke Saya rasa Cukup Segini Pembahasan Tentang GoPoin Kalau Ada yang Kurang jelas Bisa Tanya Di kolom Komentar Di bawah Video Juga Kalau video ini Dirasakan Bermanfaat Jangan lupa Klik like Dan subscribe Channelnya Kalau Karena Akan selalu Hadir Video-video Menarik Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video channel Yang di Yuki 88 Yang selanjutnya Bye